Intro Haleluya, salam berkat sukacita buat suratku sekalian Kita bertemu kembali dan tema kita kali ini tentang motivasi hidup Hidup kita perlu kita motivasi, saudara Dan tujuan hidup kita pastilah ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses Saya teringat akan pesan dari seorang motivator Dia berkata begini, kalau engkau ingin hidupmu sukses, engkau ingin hidupmu berhasil Maka amati orang-orang yang berhasil Bergaul karib dengan orang berhasil dan bergabung dengan orang yang berhasil Pastilah engkau akan berhasil Pertanyaannya selanjutnya begini, kalau memang engkau ingin hidup menjadi orang yang berhasil Kenapa enggak bergaul dengan pribadi Tuhan yang berhasil, saudara Karena Tuhan tidak pernah gagal Tangannya selalu menopang setiap kehidupan kita Maka yang kita perlukan hanyalah bergaul karib Dan kemudian bergabung dengan iramanya Tuhan, maunya Tuhan Seperti apa yang dilakukan oleh Henok Ia bergaul karib dengan Tuhan 300 tahun lamanya Dan akhirnya, saudara, ia diangkat oleh alat begitu luar biasa Masuk dalam kemuliaan yang tanpa batas Yang tidak akan pernah bisa digambarkan oleh manusia Dan ini menjadi satu motivasi buat kehidupan kita Bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini Yang hanya sementara Alkitab mencatat 70-80 tahun Kemudian, selebihnya daripada itu adalah sebuah kesusahan Apakah kita lantas menjadi orang-orang yang hidupnya susah? Tidak ada satu manusia pun menghendaki agar supaya hidupnya susah Setiap manusia menginginkan agar supaya hidupnya itu berhasil Termasuk saudara dan saya menghendaki agar supaya hidup kita berhasil Maka motivasi diri kita Bangkitkan diri kita Bangun diri kita Untuk senantiasa dekat dengan Tuhan Karena firman Tuhan jelas berkata Orang yang dekat dengan Tuhan Hidupnya akan selalu mendapatkan ketenangan Maju terus buat saudara Motivasi diri saudara Dan jadilah berhasil bersama dengan Tuhan Haleluya